ini antri banget jadi kita giliran giliran jadi awal daftar dulu sama A nya nah didaftar dulu nah kita mau dibawa kemana aja yuk ikut adi ready jalan jalan dengan manros bisa liat liat di kanan di depan ada tempat penyewaan sepeda namanya buk bose beras sepeda yang warna biru baik on the face everybody happy romantis banget kan kalau misalnya ke bandung wajib sih naik ini kenapa? karena ini tuh keliling bener-bener yang kota bandung ya ini jalan da go back to my youtube channel dengan Ugi Maikapot yang belum subscribe di subscribe dulu biar T.Ugi semakin semangat upload ke dianya terima kasih semuanya Assalamualaikum semuanya welcome back to my youtube channel bersama saya Ugi Maikapot nah kali ini T.Ugi mau membagikan pengalaman T.Ugi dan keluarga untuk menaiki bandros nah bandros itu adalah bis apa ya tour oh iya Bandung tour on bus jadi nah ini kita ikutin sekarang ini semua ibu-ibu tuh lagi antri semua mau menaiki bandros kita sekarang ikutin ya gimana berapa biayanya terus kelilingnya kemana aja ayo ikutin keseruan T.Ugi jangan lupa yang belum like di like dulu yang belum subscribe di subscribe dulu dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa dibagikan ke teman kalian yuk ikutin terus petualangan T.Ugi dan keluarga naik bandros sekarang kita mau naik bandros ya teman-teman tuh ini antri banget jadi kita giliran giliran tuh giliran nih maaf ya tuh penuh banget jadi masih antri jadi awal daftar dulu sama A nya nah di data dulu nanti kita masuk nunggu 40 menit habis ini berangkat oke tadi udah daftar tapi gak tau ini bayar apa enggak ya nanti T.Ugi cari tau oke kita harus nunggu berapa menit 40 menit tungguin maksimal 40 menit ya sabar demi naik ini kita keliling Bandung yang pertama udah berangkat sekarang giliran kita lagi nungguin bandros berikutnya sekitar 40 menit gak apa-apa selagi 40 menit kita keliling-keliling dulu atau gimana ya ya makan aja loh dulu ha? makan dulu duduk disini oke kita makan jajanan yang tadi nah ini bandros yang mau kita naikin oh lihat antri dong tapi kita tetap dipanggil satu-satu ya tuh nanti masuk ke situ untuk masuknya kita dipanggil ya antri guys antri ternyata kita belum bisa naik guys nah tunggu nanti ya setelah ini udah datang lagi apakah kita akan terpanggil di sini atau masih nunggu lagi mudah lah ya udah-mudahan terpanggil ya ya oke naik guys naik kemana kahim jadi disini ada 4 mobil sekarang bu depan aja kita mau di belakang tuh udah ada mobil lagi jadi teman-teman ini kita beli tiketnya itu setiap naik itu 20 ribu perang nah kita mau dibawa kemana aja yuk ikutin terus ya jadi tempat duduknya kayak gini ya tuh di dalemnya walaikum salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam walaikum salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tuh guide-nya selamat siang selamat siang ya selamat siang selamat datang di Bandung Bandung Tur Anbas nah Bandung Tur Anbas karena penggur-gur naik jadi kita mau ke pangan doran yeay tuh ya naik bandung ini keliling di dalam bandung naik bandung harus kelihatan senang bahagia ya kita lukain kekiranya di rumah nah kita yang pertama lewat gedung sate dulu kesini ya kita yang pertama lewat gedung sate dulu ke sini ya kita yang pertama lewat gedung sate dulu ke sini ya oh kenapa disebut gedung sate katanya tuh di atasnya itu ada sate tuh tapi penangkal peti ya gedung sate ini berjubah 6 jadi dulunya itu gedung hebe jadi diganti jadi gedung sate gedung sate ini dididikan atau dibangunnya sampai 4 tahun tahun 1924 ya seru adek are you happy? happy happy gak? guys kita duduknya sengaja di yang paling belakang ya jadi biar kita bisa lihat-lihat di kanan jarang-jarangnya kita naik di bagian belakangnya deh ya jadi bisa lihat semuanya lagi di jalannya seru ini 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 taman gedung sate guys ini belakangnya nah disini ada sate jandu sate jandu nanti kita kesana ya yang disebut taman sataruwa atau gor sataruwa disini banyak rumah-rumah kuno banyak rumah-rumah antik ada yang berupa hape ada yang berupa hotel ada yang berupa rumah lebar rumah yang lebar dua kali dengan sebuah rumah kentang nah ini sate jandu ini sate jandu ini 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 rumah ini rumah rumah kentang rumah kentang rumah kentang rumah kentang dulunya itu pernah dipakai syuting yang hantu itu yang nakutkan taman rumah kentang 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 ini dikatakan ekonomi ada patung pemain sepacola di depan sahana patung festif atau patung ajat sudrajat ini patung festif ajat sudrajat masjid peduli mu'alap ini masjid mu'alap ini masjid mu'alap salah satu ini cafe rasa tak kenal patung ya are you happy boy kalau disewa itu ada 3 jam, 5 jam, atau seharian kalau misalnya ke bandung wajib sih naik ini karena apa? karena ini tuh keliling bener-bener yang kota bandung semua dilampuin jadi semua dikelilingin tuh ini sampai bangunan bangunan bersejarahnya semua dilewatin sama bandros ini ya jadi kalau misalnya nih bingung mau kemana di bandung naiklah dulu bandros ya betul kan? tuh nah ini Asia Afrika tuh ini jalan Asia Afrika ya teman-teman tuh jadi jadi ini disebut kilometer nol katanya ini patung yang menandakan pemindahan pusat kota yang sebelumnya pusat kota itu di Dayau Kolot Bandung tidak ada di Dayau sama kembang-kembang karena menyebutkan terus di pasang kamar yang warna hitam katanya kalau jalannya sudah buat air kalau hari nanti ini harus sudah jadi kota dan kota bandung dulu juga nanti nah ini hotel pertama di Bandung Hotel Sofaihoman dulu juga ada ini ada busan pebelanjaan berbun 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 ini Nah biasanya hantu-hantu itu suka ada di sini, tapi belum ada kayaknya. Hanya dengan satu ribu terdah, ini menyewa sepeda. Nah, sepedanya adalah bonse. Itu di depan ada tempat penyewaan sepeda. Namanya Buk Boteh. Kita lengkapi dengling kota Bandung dengan menggunakan banros. Bandung, Purondaknya dengan melewati salah satu jalan. Atau melewati kebutan-kebutannya. Ada Sauna, ada Lawar ya. Buk Boteh. Ada Angsa. Haram dar, ya. Kenapa yang boleh? Masih sedia meletakkan bayang atau pesanan asal barat. Ini toko yang pertama. Kemudian di sini juga kita juga melihat selanjut. Pembuatan, kekuatan, 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 kebunatan saudara. Atau PGN-nya. dan ada pula yang disebut dengan barang anjik. Atau toko barang anjik. Sayang, kalau dilewarkan... Nah, ini beragapan lain. Ada juga teman sopongan. Ini Taman Mali Kota Batu. Nih, Taman Mali Kota Batu. Patung PDAM. Ini Jalan Dagu. Ini disebut oleh Isiara Jiduanda, tapi orang-orang Bandung penyubutnya dengan sebutan Jalan Dagu. Ternyata Dagu ini berasal dari kata, Dagu di Parapatan, yang mau ke pasar. Yang mau kepercuma, Dagu di Parapatan... Dagu itu dari kata Daguan, atau tungguin. Dagu di Parapatan, karena zaman dulu lah, tidak berani untuk pergi ke pasar, subuh-subuh sendiri, gelas, tidak ada keterangan. Jadi bareng-bareng ya. Sayang, sejak ada Covid, ini pernah tidak beroperasi, dan ketika diizinkan beroperasi, jalurnya berubah. Jadi, tengah-tengah kota. Jadi pusat kota. Ada lagi, Bandros Night. Bandros malam hari, jam 7 sampai jam 10, malam Sabtu dan malam Minggu saja. Ada wisata malam, sama wisata misteri. Wisata malam itu artinya yang jalannya rame-rame, seperti Jalan Aceh Afrika, Jalan Braga, Jalan Riau, Jalan Rabu. Kalau wisata misteri, daerah-daerah yang ada di tamis terimu. Rumah kentang. Jalun-alun ya, naiknya Jalun-alun. Cuma, karena Apasus 19, ini, masalah itu diberhasilkan, atau belum diaktifkan lagi. kentipu itu adalah gabungan sepak bola aduk. sepak bola aduk. sepak bola aduk. di sebelumnya ini, berupa lapangan sepak bola. nah ini pernah, eh, aku tadi, setanian, setanian, setanian. di sebelumnya, ayah dulunya ini, berupa tangan. namanya, terima kasih. Assalamualaikum. 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 udah pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayur tempe, sayur labe. Sampai. 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 Dan kita sudah selesai, guys. Ini udah ditunggu lagi, sama yang antrian di sana. Pada antri mau masuk, kita nunggu dulu keluar. Nih, kita sekarang mau keluar. Tuh, antriannya, guys. Nah, ini jenis, yang keberapa nih? Bandros no. 17. Tuh. Warnanya kayak gini. Assalamualaikum, A. Assalamualaikum. Iya. Dengan A siapa dulu nih? Kenalan dulu. Deniz. Deniz liatnya sama. Dari Bandros. Iya, dari Bandros. Nah, Bandros ini, ini dari jam berapa sampai jam berapa? Operasional dari jam 8 sampai jam 4 sore. Operasional jam 8 sampai, ini tiap hari ya? Iya, tiap hari ada. Jadi, setiap hari jam 8 sampai jam 4 sore. Terus, jenisnya apa aja? Ini jenisnya cuma satu jenis. Ini jenisnya cuma satu jenis. Iya. Kalau dulunya sih ada dua rute, ada yang ke Ciamlas, dan ada juga yang ke Alun-Alun. Iya, begitu. Oh, gitu. Kalau, untuk bayanya? Biayanya per orang 20 ribu. Itu hari biasa sama? Hari minggu sama? Iya, sama. Sama. Nah, yang mulai dihitung dari usia berapa? Dari usia 2 tahun. 2 tahun ke atas, udah langsung bayar ya teman-teman. Terus, hari biasa ini ada? Setiap hari? Ya, ada. Setiap hari. Setiap hari? Ada dua shelter. Dua shelter, yang satu di? Satunya di geologi, yang kedua di Alun-Alun. Geologi ini? Iya, geologi ini. Di tempat geologi. Satu lagi Alun-Alun. Kalau untuk rute? Rute naik dari geologi, tujuannya ke Asia Afrika, Alun-Alun, Braga, Balai Kota, Gagu, Gedung Sate, kembali lagi geologi. Nah, yang tadi kita naikin, yang itu ya teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ada yang mau sewa, misalnya rombongan, itu berapa biayanya? Biayanya kurang lebih 1 juta. Kurang lebih 1 juta, betul. 3 jam ya. 3 jam. Itu kelilingnya kemana aja? Itu bebas di dalam hotel. Bisa dijemput? Bisa. Bisa dijemput, misalnya dari sekolah apa, atau misalnya dari hotel apa, gitu untuk rombongan, bisa ya? Bisa. Nah, kontaknya sekarang kalau mau, kemana hubunginnya? Itu langsung ke Dinas Perhubungan langsung aja. Dinas Perhubungan? Tempatnya di Lwi Panjang. Lwi Panjang, itu Dinas Perhubungan. Hubunginya siapa? Dengan Bapak Angga. Bapak Angga bagiannya? Bagian sekitaris. Oh, sekitaris. Itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Bisa. Bisa. Ada di bawah ini ya. Disebutin? Ya, boleh. Oke teman-teman, yang mau sewa Bandros, yang keliling Bandung, pokoknya yang luar kota, wajib kalau belum tahu Bandung, wajib keliling pakai Bandros. Ya. Oke, makasih ya Kang. Hatun muhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.